oke hai assalamualaikum sahabatku dimana saja berada sekarang kita akan berbagi sebuah informasi seperti judulnya teman-teman ya buat kita sebagai nasabah bank BNI tentu kan pengen menukar uang di bank BNI 2023 ini bagaimana sih caranya bang biar kita berhasil dan biar kita sukses untuk menukar uang di bank BNI dan tadi sudah berhasil nih teman-teman nih ini uang baru sudah saya tukar tadi uang baru dan baru dari BI dan ini masih harum nah gimana cara nukarnya silahkan simak ya kita akan kupas pada video ini kapan waktu terbaiknya bisakah diwakilkan ketika kita sakit atau mengambil uang atau kita membawa uang itu yang kita tukarkan atau yang ada dalam rekening kita dan hari tanggal yang terbaik kapan nah ini paling penting teman-teman ya karena banyak sekali kita yang gagal nih yang sering gagal ya komen ya nah sering gagal tidak dapat karena biasa mereka tidak tahu tanggal terbaik dan hari terbaik untuk mengambil uang gitu bahkan karena sudah haus sudah puasa kan kadang-kadang kesel juga teman-teman ya nah kita akan kupas pada video ini dan disini ada juga THR nanti dari video ya silahkan simak sampai selesai ada juga sarankan dari video kemudian ada juga dana kaget kami bagi setiap hari silahkan nanti lihat di video ya cek di deskripsi video untuk mendapatkan dana kaget kami bagi setiap hari di video maupun di video kami yang lainnya tapi sarannya gampang nah silahkan subscribe video ini ya subscribe dan like karena semuanya itu gratis like subscribe itu gratis hanya modal gmail doang kemudian komen karena saya akan mencari 10 komentator terbaik yang mendapatkan THR pada video ini doang oke itu dia next kita langsung ke laptop bagaimana cara tukar uang baru di bank BNI 2023 pertama teman-teman harus menjadi nasabah menjadi nasabah yang baik tentu harus memiliki pertama Anda memiliki buku rekening ini jenis tabungan saya BNI Taplus ya satu sini ya satu masyarakat sama saya BNI Taplus komen dong ya kita sama nih saya nasabah BNI Taplus ya yang kartunya ya tentu maksimal ngambilnya setah hari di ATM itu hanya 5 juta teman-teman ya 5 juta dan tentu bawa KTP teman-teman ya silahkan bawa KTP teman-teman ini wajib teman-teman bawa dan juga bawa kartunya bawa kartu ATM-nya ini yang teman-teman bawa ke CS-nya nah setelah bawa ke sini ke CS ini serahkan nih ya kemudian bilang saya mau narik atau tukar uang baru yang pecahan misalkan 20 ribu pecahan 75 pecahan 5 ribu pecahan 10 ribu dan seterusnya silahkan katakan seperti itu nah tapi teman-teman saran saya kepada Anda jangan ngambil di bawah 5 juta karena kalau ngambil di bawah 5 juta itu biasa disuruh ke ATM jadi ngambillah di atas 5 juta minimal teman-teman ya minimal di 5 juta lah itu dia kemudian hari terbaik kapan bank dan tanggal terbaik kalau misalkan di bulan remodon itu silahkan ngambilnya di 15 hari remodon itu ngambilnya jangan ngambilnya di 20 hari remodon ke atas itu tidak akan dapat tidak akan dapat saya jamin itu sudah sering saya lakukan dan saya gagal terus ya mengambil di 20 hari remodon ke atas karena disana orang sudah sibuk orang sudah terboking uang baru itu dan kita tidak akan dapat ngambilnya di 15 hari remodon ke atas ya 15 sampai 18 hari remodon tergantung banknya ya kalau bank BNI itu silahkan ngambil di pagian lagi minimal 15 remodon itu sudah ngambil nah itu dia waktu dan hari terbaik kapan hari terbaik itu silahkan ngambil di hari Rabu, Kamis, Jumat jangan hari Senin Selasa itu susah dan dijamin gagal kalau ngambil hari Senin Selasa paling kalau anda dari jauh ya nah biasanya kan terbaik BNI itu biasanya jauh tuh kadang-kadang 10 km 9 km 1 jam bahkan ya jadi silahkan datang pagian atau ngambil di hari Rabu, Kamis, Jumat Sabtu, Lisan, Sampai Minggu bisa libur nah itu dia di harinya kemudian bank bisa enggak saya diwakilkan nih kurang saya sakit nih kurang sehat nih atau saya sibuk kerja bisa enggak diwakilkan sama keluarga atau anak saya jawabannya bisa sahabatku ya bisa sekali diwakilkan tapi harus ada ada surat kuasa yang bermaterai 10 ribu diserahkan kepada dia jadi bisa gitu kemudian yang terakhir adalah apakah kita tukar uang itu kita ngambil kita bawa uang sudah cash misalkan pecah 100 ribu itu kita tukarkan ke cashnya oh bukan teman-teman seperti itu ya maksudnya adalah teman-teman ngambil memang uangnya sudah ada di dalam rekening Anda itu yang Anda tukarkan dan dikatakan kepada cashnya karena beda ketika Anda bawa uang 100 ribu pecahannya misalkan jumlahnya 2 juta Anda tukar itu kadang-kadang dari bank itu tidak yakin kepada kita karena bisa saja di uang itu kita ambil misalkan dari ATM lain ya atau nasabah lain gitu nah itu yang teman-teman harus hindari apalagi kalau ada yang ambil di mendesak-mendesak lembar itu tidak akan diterima ya karena Anda masih sanyu-sanyu atau masih habu-habu sebagai nasabah-sahabat itu yang saya alami ya baik itu di informasinya semoga bermanfaat semoga teman-teman yang nonton mendapatkan informasi yang bermanfaat yang bisa mendapatkan uang dan kalau pun Anda telat apa-apa ada juga banyak jasa silakan cek aja di Facebook ya jasa penukar uang baru terlebaran cek aja di Facebook banyak atau tanya aja di grup-grup WA yang Anda miliki silakan yang pengen terakhir dari kami sarannya gampang silakan subscribe like komen di video ini kami kasih untuk 10 orang ya untuk 500 ribu rupiah kami kasih untuk 10 orang tapi untuk komentar 10 orang terbaik maka komen yang terbaik dan langsung kami bagi buat Anda jika teman-teman cukup 500 ribu rupiah selama 20 jam sudah dipublis video ini di informasinya terima kasih sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sorry